Intro Halo selamat datang di Bayar Teknik Kali ini sesuai di judul Cara agar TV LED biasa bisa nonton Youtube Itu bagaimana caranya Kali ini saya tidak akan membuat sebuah rangkaian Kali ini saya akan Membagi tips kepada kalian Bagaimana cara agar TV LED biasa bisa nonton Youtube Oke Saya akan tunjukkan Apa Itu perangkat yang bisa Kalian gunakan Ini dia Saya akan Meng-unboxing dulu Perangkat itu Ini adalah sebuah Perangkat dimana kita bisa menambahkan Di TV biasa mungkin itu TV tabung TV LED yang tidak smart TV Dan ini menjadi solusi Agar kalian bisa nonton Youtube Oke baik Kita akan Unboxing dulu Daripada kalian beli TV Di smart TV itu harganya Lumayan Mending kalian beli ini Harganya Kisaran 300k Kalian bisa beli di Toco Online Betulnya saya sudah punya sebelumnya Cuma ini RAM nya yang Cuma 1GB Yang ini 2GB Agar lebih Kencang Kencang Apa yang kita dapat Kalau kalian mau beli Beli yang versi HG680p Ini RAM nya 2GB Dan internal nya Sekitar 8GB Jadi Untuk mengakses Youtube itu Lebih kencang Ya Seperti ini Ini adalah SDB nya Nanti kita coba Dan kalian mendapatkan Remote Adapter Dan Kabel HDMI Dan kalau kalian Menggunakan TV tabung Kalian bisa gunakan Kabel RCA ini Dan tentunya Kabelan Dan Di dalam SDB ini Sudah terdapat Sebuah Wi-Fi Kalian gak perlu Menggunakan Kabelan ini Mari kita coba Apakah kita bisa Youtube Memakai alat ini Dan inilah Perangkat-perangkatnya Cara agar TV LID biasa Bisa nonton Youtube Mari Kita coba Dan di SDB ini Itu kalian juga bisa Menonton Siaran lokal Luar negeri Dan lain-lain Kebetulan Saya menggunakan HDMI Baik Di sini Saya akan mencoba Dengan Monitor Sama aja Saya akan memasang Kabel HDMI Dulu SDB ini Nanti kalian bisa Kita pakai juga Keyboard Dan mouse Instalasinya Sangat mudah salit Dan if Sob selamat menikmati saya akan pasang ke listrik baik sudah menyala dan tampilan utamanya seperti ini smart tv box wow wow tampilannya lumayan mewah saya menggunakan remote jadi menu-menunya ini youtube smart youtube saya akan mengkoneksikannya dulu di wifi tampilannya sama kayak android seringan kalian bisa mencarinya lewat jaringan kita mencari wifi nya kebetulan wifi saya kita konekkan dulu oh sorry 1 sampai 8 kita konekkan kita konekkan kita akan coba membuka youtube selamat mencari Ini adalah solusi agar kalian bisa menonton YouTube di TV biasa atau yang bukan Smart TV. Kita akan mencoba. Kita akan mencoba. Kita akan mencoba. Kita akan mencoba. Kalian bisa menonton YouTube di TV biasa dan TV tabung tentunya. Kalian bisa mencari di toko online sangat banyak. Kita akan mencari versi yang berapa ini. Yang tipe HG680P. Ini RAMnya sangatlah besar. Jadi kalian bisa menonton YouTube dan mungkin kalian bisa menonton siaran luar negeri. Mari kita coba dulu. Dan kalian bisa login dulu di perangkat ini dengan Google kalian. Ini adalah siaran yang terdapat di STP box. Saya akan mencoba dengan mouse. Saya akan mencoba dengan mouse. Kalian bisa mencoba dengan mouse. Kalian bisa menonton TV. Bisa. 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 Ini adalah cara cara agar TV biasa bisa menonton YouTube. Hanya dengan 300 ribu. Kalian bisa menonton YouTube siaran lokal maupun luar negeri. Daripada kalian beli Smart TV. Mending beli ini. Terima kasih. Sampai jumpa.